Halo, bertemu lagi dengan saya Krishna di CodeReview Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai submission yang ada di kelas belajar fundamental aplikasi Android Nah, disini saya akan membahas mengenai submission yang kita approve dan kita reject ya Dan kita juga akan membahas dari semua submission, jadi submission 1, submission 2, dan submission 3 Oke, mungkin langsung saja ya, jadi di submission yang pertama nih Submission pertama, disini kita harus membuat submission dengan tema GitHub yang memiliki beberapa kriteria Jadi seperti yang bisa dilihat pada layar sini, kita harus membuat aplikasi yang bisa menampilkan list user Yaitu menampilkan data pada halaman aplikasi dengan minimal jumlah 10 Jadi pastikan aplikasi kalian bisa menampilkan jumlah 10 item ya, jadi tidak kurang atau lebih pun juga gak apa-apa sih Nah, disini kalian juga diharuskan menggunakan list view atau bisa menggunakan recycle view ya Sebagai pilihan opsional, juga kalian sudah mengetahui bagaimana cara menampilkan list dengan menggunakan recycle view Disini kita juga harus membuat halaman detail user Yang terdapat informasi detail ya, mengenai user yang ada pada data yang kita telah sediakan Disini informasi yang harus ditampilkan yaitu ada username, name, avatar, dan sebagainya ya Jadi pastikan halaman detailnya ini lengkap tentang informasi dari user tersebut Yang perlu diperhatikan pada submission satu ini yaitu kalian harus menggunakan parcel label ya Sebagai interface dari objek yang kalian kirimkan Jadi aplikasi kalian itu harus dapat mengirimkan objek parcel label secara langsung ke halaman detail Nah, itu tadi kriterianya ya, mungkin aku akan lihatkan submission yang di-approve dan di-reject Oke, disini ada salah satu submission yang sudah kita review dan kita approve di submission satu Oke, disini kita coba lihat ya buka aplikasinya seperti apa ya Jadi kalian mendapatkan gambaran tentang submission ini Oke, nah disini terdapat aplikasi yang kita terima ya Ternyata dia, wah keren, intronya keren banget nih Ada openingnya Nah, disini dia sudah menerapkan untuk menampilkan list user ya Jadi bisa dilihat disini dia sudah menampilkan setidaknya 10 data ya Kemudian ketika kita coba pilih salah satunya Nah, disini dia juga sudah menampilkan informasi tentang user tersebut Ada foot tool, kemudian ada namanya, ada informasi-informasi lainnya seperti following, follower, dan repository yang dimiliki Nah, oke Ya, mungkin itu ya salah satu contoh ketika kalian sudah menerapkan kriteria yang ada pada submission satu Jadi, kalau kalian bingung kalian bisa menerapkannya seperti berikut ya Disini juga terdapat fitur search Nah, keren banget nih, dia sudah improve juga di submission satu Hampir mirip ya dengan kalau kalian belajar kelas, belajar membuat aplikasi Android untuk pemula Bahwa kriteriannya hampir mirip ya, menampilkan list item, 10 item, kemudian menampilkan detail Tapi disini bedanya ketika kalian mengirimkan submission satu ini, kita bisa cek projectnya ya Jadi kita bisa kasih saran dan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan aplikasi kalian Oke, mungkin itu ya untuk submission yang kita terima ya Nah, sekarang gimana sih kalau misalnya tidak memenuhi kriteria, contohnya gimana sih Nah, disini saya ada contoh nih, submission dari, eh, submission satu di kelas belajar fundamental aplikasi Android yang kita reject Nah, disini kalau kita lihat kodenya, meskipun dia sudah menerapkan kriterianya ya Bisa menampilkan list dan kehalaman detail, tapi disini dia masih belum mengimplementasikan parcelable ya Jadi, tadi seperti kriteria yang sudah kita tentukan, dia wajib mengimplementasikan parcelable pada kelas modelnya Nah, oke sekarang kita ke submission dua ya Nah, di submission dua ini, coba kita lihat kriterianya ya Nah, di submission dua, disini terdapat beberapa fitur tambahan ya Seperti search user, kemudian terdapat indikator loading ya Jadi, disini kita sudah menerapkan untuk memuat data dari API Nah, disini syarat pertamanya itu aplikasi yang kalian buat tuh harus sudah bisa melakukan pencarian user Nah, kemudian disini juga sudah menerapkan recycle view dan juga constraint layout Yang sudah kalian pelajari dari modul-modul sebelumnya ya di kelas ini Kemudian penambahan juga pada halaman detail user, disini kalian harus membuat list ya List follower dan list following Jadi, pada submission sebelumnya kan kalian hanya menampilkan jumlah following dan followernya Disini kalian harus menampilkan berupa list atau daftar ya Nah, disini juga terdapat beberapa fitur yang opsional yang bisa kalian terapkan ya Untuk mendapatkan nilai tambah di kelas ini Oke, itu tadi kriterianya ya Jadi, kita langsung aja nih lihat beberapa contoh submission yang kita approve dan reject Nah, mungkin yang pertama yang submission yang telah kita approve ya Nah, disini dia sudah menampilkan halaman detail dengan lengkap ya Jadi, sudah menampilkan semua informasi yang dibutuhkan atau bisa didapatkan Jadi, seperti repository, jumlah GIS, jumlah following dan follower Kemudian disini juga terdapat list follower dan following ya Jadi, sudah memenuhi kriteria yang ada di submission ini Jadi, keren banget nih Disini juga ada setting ya untuk mengubah bahasa dari aplikasinya Mungkin ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Jadi, ada penambahan-penambahan fitur yang bisa dilakukan untuk aplikasi yang dia submit ini Oke, keren Jadi, semoga kalian dapatkan gambaran ya tentang aplikasi yang kita approve di submission 2 ini Oke, sekarang kita ke submission yang kita reject nih Coba kita lihat aplikasinya ya Jadi, kita bisa tahu kenapa submission ini kita reject Nah, disini sudah ditampilkan ya aplikasi yang kita reject tadi Coba kita lihat nih Apa penyebab dari submission ini kita reject Oke, coba kita lihat lagi ya Disini kita reject karena terdapat duplikasi data Pada fitur pencariannya Coba kita lihat Nah, kita coba cek ya Kita cari Nah, disini benar ya memang ya Karena aplikasinya menampilkan 2 data pada saat kita melakukan pencarian Dan disini sebenarnya bisa kita improve ya Jadi, kita reject terlebih dahulu biar kalian bisa meningkatkan kualitas aplikasi kalian Oke, nah dari fitur detail sih sebenarnya sudah bagus banget ya Dia sudah meningkatkan UI-nya dan juga informasinya lengkap Oke, mungkin itu tadi contoh submission 2 ya yang kita reject Sekarang kita ke submission 3 nih Nah, kita sekarang coba lihat kriteria yang ada pada submission 3 Nah, disini ada beberapa kriteria yang harus kita terapkan ya untuk dapat menyelesaikan submission ini Disini ada penambahan nih dari submission-submission sebelumnya yaitu favorit Fitur favorit yaitu kita bisa menyimpan data user kemudian kita bisa menghapusnya juga gitu Nah, disini tentunya kita akan menggunakan database ya Kalian bisa menggunakan room ataupun SQLite juga Disini terdapat fitur tambahan lagi yaitu reminder Jadi, disini kita diwajibkan untuk dapat menampilkan notifikasi ya Pada jam-jam tertentu yang sudah kita tentukan Disini aplikasi harus dapat menampilkan notifikasi pada pukul 9 pagi Oke, disini juga ada fitur lainnya yaitu consumer app yang menerapkan content provider ya Jadi, aplikasi kalian bisa mengambil data dari aplikasi lainnya lagi Disini terdapat satu fitur opsional ya yaitu stack widget Jadi, kalau kalian sudah bisa menerapkan stack widget Tentunya ini merupakan nilai tambah untuk submission kalian ya Sehingga di-approve Oke, kita langsung aja nih ke salah satu contoh submission yang di-approve dan yang di-reject Nah, disini terdapat salah satu submission ya yang sudah kita approve Nah, ini sudah tampil ya contoh dari aplikasi yang kita approve Di project akhir ini Nah, coba kita cek ya beberapa kriteriannya Misalnya pencarian Oke Nah, sudah bisa menampilkan pencarian ya Disini juga sudah menampilkan halaman detail dengan kriteria yang ada pada submission ini Nah, disini juga sudah terdapat fitur favorit ya Jadi, sudah bisa menyimpan datanya Nah, coba kita cari data yang lainnya Misalnya, Jake Wharton Nah, oke Aplikasinya lagi membuat data Nah, disini sudah bisa menampilkan ya list Oke, followernya juga sudah aman Kemudian kita cek Sudah bisa menyimpan data Nah, disini juga harusnya ada favorit list ya Disini ya, terdapat tampil data yang kita save tadi ya Dan coba kita hapus Oke, aman Nah, jadi sebenarnya aplikasinya sudah memenuhi semua kriteria ya Mungkin ada beberapa kriteria yang belum kita cek ya Seperti Consumer App tadi Ataupun Widget dan Notifikasi Jadi, ini sebagai gambaran aja ya Jadi, kalian bisa mencontoh aplikasi yang kita approve ini Nah, disini sudah kita lihat ya Contoh aplikasi yang kita approve Nah, mungkin disini kita nilai tadi dengan bintang 3 ya Karena aplikasinya ini masih belum meningkatkan pada sisi UI Ataupun tampilan yang menarik ya Jadi, disini tampilannya masih sederhana sekali Dan juga belum ada improvisasi di fitur-fitur lainnya Oleh karena itu, kita berikan bintang 3 Oke, nah, coba kita lihat contoh project akhir yang kita reject ya sekarang Coba kita cek ya kriterianya apakah sudah memenuhi atau belum Disini tadi kriteria yang belum terpenuhi kan menampilkan notifikasi ya Ketika jam 9 Nah, disini kita sudah coba konfigurasi pukul 9 apakah tampil atau tidak Nah, disini sudah pukul 9 ya Tapi notifikasinya tidak tampil Nah, seharusnya ketika kalian sudah menerapkan notifikasi dengan baik itu bisa langsung tampil ya Mungkin ada tersalahan pada implementasinya atau hal lainnya Jadi, mungkin bisa kalian periksa atau perhatikan ya Jadi, pastikan submission yang kalian kirim ini sudah memenuhi semua kriteria yang sudah ditentukan Oke, mungkin sekian ya dari saya ya Jadi, itu tadi gambaran dari submission-submission yang ada pada kelas belajar fundamental aplikasi Android Jadi, kita sudah bahas mengenai submission 1, 2, dan 3 ya Dan juga submission yang di-approve dan di-reject Semoga kalian dapat gambaran nih ketika mengerjakan submission di kelas ini Oke, itu penjelasan dari saya ya terkait submission yang ada di kelas belajar fundamental aplikasi Android Jika kalian bingung, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah Atau misalnya ada kendala teknis Kalian bisa langsung ke halaman forum diskusi ya untuk bertanya terkait kelas ini Nah, mungkin itu aja Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini Dan nyalakan notifikasi kalian agar kalian dapat update terbaru dari kita juga Mungkin sekian dari saya dan terima kasih Jangan lupa like, share video ini